Intro Dinas Perhubungan Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional Upacara digelar di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi Bertindak sebagai Inspektur Upacara PLT Gubernur Jambi Fahrori Umar Upacara Hari Perhubungan Nasional juga dihadiri oleh Wali Kota Jambi Sekda Kota Jambi serta pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Jambi Dalam pidato Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Fahrori Menyampaikan bahwa Dinas Perhubungan merupakan wahana mensejahterakan bangsa dan negara Sehingga peran perhubungan sangat penting dalam mengatur perhubungan transportasi di Indonesia Sektor perhubungan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Keberhasilan pembangunan telah dipengaruhi oleh peranan transportasi yang telah menjadi urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan Sektor perhubungan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Keberhasilan pembangunan telah dipengaruhi oleh peranan transportasi yang telah menjadi urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan keamanan Dalam hal ini, Wali Kota Jambi berharap Dinas Perhubungan bisa menjadi solusi terbaik untuk mengatur lalu lintas Bukan hanya di darat tetapi juga di laut Sehingga masyarakat tidak ada lagi yang mengeluhkan mengenai pelayanan transportasi Wali Kota Jambi juga mengucapkan selamat ulang tahun Dinas Perhubungan Dan semoga selalu menjadi kebanggaan masyarakat Kota Jambi Yang sudah sangat dewasa ini, perhubungan bisa menjadi solusi Untuk mengatur ketertiban lalu lintas tidak hanya di darat tetapi juga di laut, di sungai, dan di udara juga Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan tentang misalnya pelayanan darat, pelayanan udara, dan pelayanan laut, ataupun sungai Selamat dari tahun perhubungan, jayalah perhubungan, dan merupakan kebanggaan kami masyarakat Kota Jambi, masyarakat Korpisi Jambi, dan masyarakat Indonesia Mari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!